Terima kasih telah menonton! Ih, gimana sih Yus? Ada yang ketangkat! Aduh... Mana wang gue tipis lagi? Sekali lagi deh... Ih, bagus banget pak! Iya om, bagus ya? Mama suka ya? Suka banget lah tuh nih ini. Lu cocok banget. Ma, angkat aku pak itu berisik banget. Ya udah cuma, papa angkat dulu ya. Halo? Kang, Kang Yus? Kang? 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 Gimana tuh uangnya? Aduh, saya udah buru-buru banget. Udah perlu, Kang? Nanti, Ndre. Aduh, tapi gimana nih Kang? Mau kapan mau Kang bayar, Kang? Saya masih banyak urusan, Ndre. Yah, nanti telepon lagi. Kang? Kang? Sahasih, Pak. Ah, bisik-bisik itu. Bukan siapa-siapa, Ma. Ma? Hmm? Kita ke kamar ini, Ma. Ditelepon terus beberapa kali. Namun ditelepon beberapa kali gak diangkat-angkat, Pak ya. Saya telepon lagi. Terus saya telepon berperut-perut. Diangkat. Sekali. Nah, jawabannya dia, katanya lagi ada urusan. Gitu, Pak. Kita gini, oh yaudah. Saya dimatiin lagi sama dia. Terus gak lama, saya telepon lagi. Saya penasaran. Takut dibohongin saya udah ini gitu, Pak. Saya telepon lagi. Diangkat, namun dia gak ngomong, Pak. Waktu itu saya dengar suara jaipongan, Pak. Di handphone dia itu ada suara jaipongan. Tapi dia gak ngomong. Saya lalu-lalu gak ngomong. Terus saya telepon. Gak diangkat-angkat. Terus saya SMS. Bang lagi di mana? Ini dari tadi nungguin, Bang. Saya berulang. Udah itu. Terus ditelepon lagi. Gak aktif. Merasa dilecehkan oleh Ius dan terlilit kebutuhan ekonomi, Nandrai saat itu emosi bukan kepala. Terbesit dalam hatinya untuk mendatangi Ius ke rumahnya. Pada saat kita mengumpulkan saksi-saksi, memanggil Pak RT ataupun saksi dari istrinya kita panggil kembali. Jadi memang benar bahwa korban mempunyai hutang sebesar 1 juta rupiah. Di perjalanan menuju rumah Ius, Nandrai mengajak Randi, teman dekatnya, untuk mengantar dirinya ke rumah Ius menggunakan sepeda motor. Ren! Hai, Randi! Masih, Ren. Mana gue? Ini nih. Ada apaan? Masih, Ren. Ren. Antain aku kerja barusan ya, Ren. Memangnya ada apa sih? Gini, Ren. Aku tuh mau nanti uang sama seorang, Ren. Dia punya hutang sama aku, Ren. Ya udah, ya, ya. Jangan lama ya. Soalnya istri anakku lagi sakit. Garen, garen. Pokoknya gak lama-lama-lama. Aku janji. Eh, Reni. Luar, Pak. Aku mau bilang gimana, gimana, gimana. Udah, Randi. Ada masalah, saya di Cibar Usaha, gimana? Saya bilang mau nanti hutang. Ren. Tadi rajanya gimana? Mau nanti hutang? Ya udah, ayo diantar dirinya. Tapi saya bilangnya gak ada masalah sama Ius, gak bilang sama Ius. Saya bisa bilang sama dia, bilang kalau saya ada masalah mau nanti hutang, antar ke Cibar Usaha. Udah nyampe ke Cibar Usaha, ketujuan. Ketujuan yang saya tuju, Randi nunggu di depan, Pak. Ya terhalang tembok, Pak. Aduh, gimana sapu? Ya ampun. Ma. Hmm. Mama Teh, lagi nyari apa sih malam-malam? Ini, Pak, nyari sapu. Kalau lagi diperluin, susah banget tuh sapu. Dimana ya? Mama lagian ada-ada aja sih malam-malam cari sapu. Kenapa gak cari Papa, coba? Eh, si Papa. Isan. Ma, sini deh, Ma. Anak. Anak. Papa Teh, kalau liat Mama tuh makin lama makin cantik. Ini kayak liat. Ah, si Papa mau gombal, eh. Terus, Papa tuh jadi sayang banget sama Mama. Mama juga sayang. Papa tuh ya bagiannya jangan ketang. Kenauan ya, Tak? Nah, kayaknya itu ada tukang tahu bulatnya. Gimana kita makan tahu bulat? Ah, si Papa. Kamu lagi ngidam tahu bulatnya. Bener. Yuk, makan tahu bulat deh. Ayo, siapa tuh? Siapa tuh? Pak, makan tahu bulatnya. Pak, makan tahu bulatnya. Reng, Reng. Reng, 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 Reng. Reng, 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 Reng. Reng, Reng. Reng, Reng, Reng. Reng, kamu tunggu sini ya? Aku gak akan laku, aku mau ke sana. Bentar ya? Tapi jangan lama ya. Iya, udah, ya. Ini dia sapu dicari-cariin baru pakai. Apa ada di sini? Mbak, si Abang ada. Oh, ada di dalam, sebentar ya. Papa, ada tamu! Siapa, Mbak? Tidak, bentar. Ada teman-teman. Saya mau adangi hutang. Bayar hutang kamu. Dry! Kamu cuma buat ayah gitu aja ke sini. Ngapain? Apa? Hapus! Dry! Jangan lari, Dry! Dry! Tidak lari, Dry! Cabut-cabut, cabut-cabut. Abis ngapain? Udah cabut, ayo! Aku habis bacok orang, Ren. Udah cabut, ayo! Cepet tangan! Cepet tangan, Ren! Cepet tangan! Kenapa? Pak! Pak! Tangan, Pak! Tangan, Pak! Tangan, Pak! Tangan, Pak! Astaga, Pak! Pak Yus! Pak! Kenapa, Bu? Pak! Pak bangunin! Tolong! Pak! Pak Yus! Tolong! Tolong angkat, Ken! Kita bawa ke rumah sakit! Ayo! Tangan, Pak! Tangan! Sih! Tidak! Pak! Eh cepetziękuję! Tangan, Pak! Tangan, Yang Bajar! Pebatalkan, Pak! Tadi siapa Bauman, Pak? Tidak siapa? Pak, Pak, Pak Yus, memang punya masakan dengan siapa, Pak? Pak, ngomong, Pak. Pak, dry. Pak, udah. I know. Pertama cuma minggu sambil merem. Saya jawab lagi, Pak, yang senangat, yang kuat. Kata saya begitu. Terus suami saya tanya, saya tanya lagi, siapa, Pak, orangnya? Suami saya menjawab. Nandrai, katanya begitu. Orang mana, Pak? Jawab lagi, suami saya, orang Tamiang. Begitu. Yang jelas, ada sedikit anggapan bahwasannya korban tidak ada di tingkat baik untuk membayar. Jadi, bisa dibilang sambil senyum-senyum lah, yaudah nanti atau pergi ke mana. Kita nggak belum bisa tahu yang jelas seperti itu. Rana kejadian seperti yang ada di rumah, tepung TKP. Jadi, pas kelihatan tidak berkenan, dia langsung ambil celurit. Celurit membaco bagian leher kiri korban. Di sebelah sini. Mungkin sekitaran kurang lebih 7 cm. Mendapatkan keterangan dari sejumlah saksi, akhirnya petugas berhasil menangkap Nandrai di Jakarta. Dirinya meledakan diri ke beberapa tempat selama 3 hari. Kalau kasus ini tersendiri bisa dikategorikan berencana. Karena setelah kita periksa, celurit tersebut tidak ditemukan. Ditekkan apa maksudnya pada saat dari rumah pelaku ini, dia sudah membawa celurit tersebut. Untuk pasal yang dikenakan sendiri, untuk pelaku NJ ini bisa dikenakan 3.38 atau 3.40 dengan hukuman. Pidana penjara, maksimal 20 tahun penjara ataupun pidana mati seminggu. Saya ingin tersangka dihukum mati, biar dia ngerasain gimana rasa sakitnya keluarga saya. Gimana sakitnya saya melihat anak saya atas kejadian seperti ini. Anak saya nangis aja manggil-manggil papahnya. Kalau dari hati saya yang paling dalam, saya meminta maaf karena keluarganya Iyus tidak ingin meminta maaf. Kenapa? Karena perbuatan saya menghilangkan nyawa Almarhum Iyus. Kenapa? Yang namanya penyesalan, tidak ada pak. Tapi saya kembalikan kepada Allah, Allah tahu. Saya yakin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.